Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Milujeng Enjing Sampurasun Rampes Sampurasun Kiwari Sekarang saya berada di Pinggir pantai di daerah Barus, Sumatera Utara Di Barus ini Ada pantai yang memanjang Di pesisir barat Sumatera Dan saya berada di pantai Kedai 3 Tonton kabarnya kenapa disebut pantai Kedai 3 Karena pantai ini Dulu hanya 3 saja kedainya Dan ini wilayahnya Masuk ke Kedai Gedang Kedai Gedang itu kedai yang besar Di daerah Barus Dan ketika saya sedang Singgah untuk makan di rumah makan Aan KDI Karena dulu Aan pemiliknya ini Pernah ikut di Kompetisi KDI itu apa ya Kontes Dangdut Indonesia Tiba-tiba Saya mendengar Celutukan teman-teman dari Sunda Tentu saya hampiri Dari mana ini Kang? Sumpah Bumi Dari Sumpah Bumi Kang ini dari Sumpah Bumi Ini katanya paling lama nih Sudah Ngakar gitu kan di dia Sana mana? Pikal Pikal Kang salah Kang? Asep Kang Asep Pikal Asep Pikalnya mudah ngoraknya Karena Siga orang Arabnya Asep pasti di Sumatera Utara Asep Di Jawa Barat Teras ini Kang Dede Kawit di Sukabumi Oke sami Teras ini Ruslan Ruslan Orang Sukabumi Mana Ruslan Nah Si Aak Nganteng Yang Dota Kang Rian Ucok 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 seperti wajahnya Dari Nias Sumatera Sumatera Tapi bergabung dengan Teman-teman komunitas Sunda Nah kami ini Kang Ucok Dan kawan-kawan Rombongan dari Forum Pembawaran Kebangsaan Sumatera Barat Forum ini Dipasilitasi oleh Pemerintah Tapi dibangun dari Bawar oleh etnis-etnis Saya dari Sunda Ketua EPK-nya Ada setelah tariknya Mandar Selalu Ada yang dari RGT India Ada Pak Ali Hanafia Ada yang dari Aceh Pak Tenggu Kemudian satu lagi Ada yang dari Jawa Pak Haji Hudi Jadi kami berkunjung Dari Sumatera Barat Ke Banda Aceh Sambang Lalu balik lagi sekarang Nah Sahabat Otong Rosadi Nama saya Otong Rosadi Ini adalah produk Yang Dibuat oleh UMKM-nya Orang Sunda Yang ada di Tapanuli Tengah Tepatnya di Sibolga Jadi ini dibuat Di Kota Sibolga Kalau Kabupatennya Tapanuli Tengah Dan Harganya murah Dari Salma Mbak Keri Salma Bakri Jadi Dia produk Dan dibawa Kalau teman-teman Yang pedagang Keliling Juga ada Mobilnya itu Untuk Men-drop Ke Kedai-kedai Gimana Kang Aceh Sudah berapa lama Disini Baru 4 tahun Iya 5 tahun Rata-rata 2 tahunan Makanya ini Nelandih Paling Sepuh Panglaman Betah Alhamdulillah Tapi pasti Lalu mau dijawab Tengah yang bohong Jangan bohong Orang Sunda itu Walaupun sudah 5 tahun KTP-nya belum berubah Bener kan? Itu KTP-nya itu berubah Alasannya Katanya Mau pulang kampung Untuk nyoblos pil kades Untuk nyoblos pileg Bener ya? Itu lah Nanti Kan rubah KTP itu mudah Nanti tinggal rubah saja Kalau mau pulang Nanti rubah lagi Itu gampang Nanti kasihan Pak Dirjen Untuk capil Pak profesor itu Capek kalau ini Oke Terima kasih Hatun Nuhun Mudah-mudahan Sing Bertah di dia Nuta Aca nikah Nikah yang Orang Mana white Tiasa Karena kita Nusantara Etnisnya Berbeda-beda Tapi tetap satu Indonesia Nuhun Wilujang Teras di jaroh Yikiar Tengok kesayangan Orang Pedaya Nuhun Salam kesadayana Di Otong Rosadi Nyalaporken Di Hiji Pantai Memanjang Sepanjang Pantai Barat Sumatra Di daerah Baros Tapan Nuli Tengah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Sampes Terima kasih